Yang paling penting, yang paling super, yang paling big effort itu mungkin atau yang? Yang paling dikuasai. Paling dikuasai, oke. Paling dikuasai, paling dikuasai. Walaupun Anda ikut organisasi A, B, C, D, E, ikut X School ini, tidak semuanya kan orang itu superior. Ada bagiannya yang dia mungkin ada di menengah saja atau mungkin di bagian bawah. Jadi yang ditampilkan ada hal yang superiornya, hal yang terbaik dari yang dikuasainya itu. Halo Sobat Online Unipma, kita kembali lagi di acara podcast Unipma ya. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial kita. Ada Mas Zaki Julkarnain dari Education USA, advisor ya, datang jauh-jauh dari Malang. Hadir di tengah-tengah kita ini dalam rangka mengisi acara yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan biologi, yaitu workshop penulisan CV, RISUM, dan juga ESAI. Nah, workshop ini diselenggarakan oleh tim dari Hibah PKKM yang didanai oleh Kemudikbud ya. Dan ini merupakan wujud kami dalam aktualisasi aktivitas-aktivitas yang ada di PKKM. Selamat datang Mas Zaki. Selamat siang. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah mengundang kami di Unipma. Welcome ya di Unipma, anggap aja ini rumah sendiri ya. Ya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih nih ya, Mas Zaki sudah berkenan hadir di sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pentingnya personal branding ini, Mas. Oke, oke. Oke. Memang first graduate ya, di Unipma ini kita beberapa kali membekali beberapa skill ya. Yang pertama tentang bagaimana skill untuk public speaking, bagaimana menuliskan mungkin CV, lamaran kerja, dan lain sebagainya. Dan khusus pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan Mas Zaki untuk bagaimana bisa memotivasi adik-adik mahasiswa untuk menulis personal branding yang bagus nih. Nah, Mas Zaki, ini sebenarnya sejauh mana sih pentingnya personal branding untuk kita semua? Iya, personal branding, personal branding ini kan sama aja dengan kita, istilahnya kayak kita mau menjual diri kita ya. Iya, betul. Untuk keperluan kita melamar pekerjaan, ataupun untuk melamar beasiswa. Betul. Dibilang penting ya, sangat penting. Karena mereka harus tahu, apa namanya, siapa sih kita sebenarnya, siapa sih Anda, kenapa Anda harus layak diterima, dan kenapa kita harus mengasihkan uang kepada orang yang tidak kita kenal. Dan mereka kan taunya dari personal branding ini, gitu. Iya, betul. Jadi penting banget, karena itu merupakan bentuk apa ya, pencitraan diri sendiri. Pencitraan, iya, pencitraan. Pencitraan diri sendiri yang itu nanti bisa digunakan oleh user, apakah itu nanti layak atau tidak join dengan mereka, seperti itu. Tapi beda dengan narsis ya, kalau disini mulai. Iya, bener. Narsis sama personal branding beda ya. Beda, beda. Kalau narsis lebih cenderung ke arah sombong-sombong gitu mungkin ya. Ada riak-riaknya sedikit. Ada riaknya sedikit, tapi kalau personal branding memang benar-benar mempromote diri sendiri ya, untuk sesuai dengan lamaran yang kita ada juga. Oke, nah ini kan kita mengadakan acara ini untuk teman-teman fresh graduate nih mas, yang kemarin baru di Yurisium ya. Ini mereka itu memang cenderung masih merasa bingung nih, kebingungan ketika bagaimana memulai menulis sebuah personal branding. Nah, seperti apa trik dan tips dari mas Yaki nih untuk para fresh graduate kita? Iya, seringnya yang terjadi kesalahan kalau untuk adik-adik di fresh graduate itu, yang pertama kalau kita ngomongin kesalahan dulu ya sebelum tipsnya, itu mereka kurang begitu berpartisipasi ketika kuliah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu. Mereka lebih suka mungkin kuliah, pulang, nongkrong, kayak gitu. Oh, jadi model dasarnya kurang gitu ya? Kurang. Jadi kalau mereka mau disuruh nulis, mau nulis apa? Ya, kerjaan saya kan cuma berangkat dari rumah, berangkat dari kuasa ke kampus, ketemu teman, nongkrong, pulang gitu. Apalagi sekarang zoom nih mas, online learning. Nah, oleh karena itu, apa ya? Mereka kegiatannya ya mungkin nge-zoom, kemudian nongel di layar, udah. Nah, itu gimana nih? Sebenarnya kan di era digital sekarang ini kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan internship, fellowship, ataupun kegiatan-kegiatan bootcamp yang bisa mereka ikuti untuk menambah skill mereka. Jadi mereka punya nilai plus lagi di personal branding mereka. Jadi mereka bisa menaruh itu semuanya di personal branding mereka. Jadi bukan ria lagi, bukan pencitraan benar-benar dari skill yang mereka kuasai, dari skill yang mereka miliki. Oke, benar ya. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga walaupun ini ya online, tetap bisa banyak yang bisa digali dari kegiatan-kegiatan di online learning tersebut. Oke, kalau kita berbicara tentang personal branding dan juga beasiswa nih khususnya ya, nah ini seberapa penting sih, seberapa kuat personal branding ini untuk mendukung kita diterima dalam apply beasiswa mas? Oke, personal branding kalau untuk beasiswa itu kita punya dua hal ya, dua hal penting. Yang pertama, personal brandingnya itu berupa CV ataupun resume, tadi sempat kita bahas sama dengan teman-teman yang first graduate dari jurusan biologi tadi. Kemudian yang kedua adalah tentang personal essay, entah itu berupa statement of purpose, motivation letter, ataupun personal statement itu sendiri. Jadi memang ini sangat penting, dari dua inilah para pemberi beasiswa itu tahu apakah anak ini layak untuk sebagai strong candidate, layak lolos, layak dilanjutkan untuk ke tahap interview, atau langsung diberikan beasiswa atau sebagainya. Jadi mereka melihatnya kan komponennya selain dari persyaratan yang utama tadi, persyaratan yang ada di beasiswa itu kan mereka pasti melihatnya dari CV atau resume, kemudian dari personal essay ini. Bagaimana personal essay ini mencerminkan kalau kita ibaratkan sebuah foto, CV ini ya, foto ini ya, badan bagian atas, CV ini adalah bagian luarnya, ada bentuk kepala, terus kemudian bahunya seperti apa, rambut dan lain sebagainya. Sementara personal essay ini untuk pengisian wajah aja gitu, bentuk dahi, bentuk hidung, lubang, lubang hidung, posisinya ada di mana, bentuk mulutnya seperti apa, jambutnya harus seperti apa, bibir dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini penting kalau sebuah foto tanpa kehilangan satu posisi aja, atau mungkin kalau kita mau foto, kita lupa untuk touch up atau bermakeup kan gitu, gimana ya kelihatannya, kurang begitu bagus. Begitu juga dengan personal branding itu sendiri. Nanti ketampilan ya. Ketampilan betul. Oke, benar banget. Kalau kita spesifik ke arah apply biasiswa nih mas, kira-kira ketika kita menuliskan personal branding itu nanti ada kemungkinan diverifikasi nggak sih mas? Boleh kan kita tipu-tipu misalnya kita pernah ikut acara ABC, ternyata itu sebenarnya nggak ada mas? Kalau saran saya jangan dilakukan. Betul. Jangan dilakukan ya, kalau gitu. Apakah diverifikasi? Ya, biasanya mereka akan memverifikasi itu. Melalui wawancara? Di wawancara nanti akan ditanyakan waktu seleksi berkas, biasanya kegiatan itu beneran ada atau nggak dicek ke tempat itu beneran ada nggak sini anak ya gitu. Apalagi sekarang ini kan dengan dunia digital ini kita gampang sekalikan untuk menanyakan email, bener tidak ini? Mbak Linda ini pernah ikut workshop apa? Ternyata yang ikut adalah temannya, ternyata yang pakai Mbak Linda. Kan nggak bisa juga. Apalagi ini ya jejak rekam digital, kemudian medsos mereka. Medsos juga bisa mempengaruhi personal branding nggak? Kalau untuk biasiswa ya, sejauh ini belum sampai, sempat detail itu ya, untuk apakah dia untuk pilih misalkan Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, masih belum sejauh itu. Belum-belum sejauh itu. Mungkin akan ke sana ya nanti seiring berjalannya waktu. Karena di formulir itu kan sekarang mulai ke arah misalnya alamat Instagramnya apa nih, Facebooknya apa, ya mungkin kita juga akan melacak sampai ke situ mungkin ya suatu saat nanti. Iya, iya, iya. Karena saat ini juga banyak kan biasiswa yang untuk apa namanya, influencer-influencer gitu dengan mencantumkan misalkan Instagramnya berapa sih followernya. Oh, oke. Kemudian kalau misalkan punya YouTube, berapa sih viewernya, subscribernya berapa, materinya apa, juga itu diberikan biasiswa kan sekarang. Oh, ada juga ya, biasiswa untuk influencer ya. Oh, keren. Benar-benar. Jadi ini buat teman-teman yang suka nge-vlog, yang suka bikin-bikin ini video YouTube, berarti mereka juga berkesempatan ya untuk mendapatkan biasiswa yang dibiayai oleh bisa pemerintah, bisa instansi seperti itu. Oke, benar. Mas, untuk personal branding sendiri yang terkait dengan biasiswa, kira-kira poin penting apa sih yang harus dituliskan untuk adik-adik mahasiswa nih ya ketika mereka menuliskan personal brandingnya? Poin yang paling penting dari sebuah personal branding itu adalah tentang diri sendiri. Oh, benar-benar personalnya kita ya? Benar-benar personalnya kita. Kelebihan yang kita miliki, skill yang kita miliki, semuanya yang kita tunjukkan hal yang terbaik, seperti kita menjamu tamu gitu. Kita menjamu tamu kan kita keluarkan semua yang terbaik dari yang kita miliki. Begitu juga di personal branding ini, kalau mau melamar biasiswa, berikan semuanya yang terbaik. Berikan semuanya yang terbaik kepada mereka, tapi... Tapi... Tapi nih, oke. Tidak semuanya diberikan, kemudian serta-merta, misalkan Anda punya kebaikan 10, semuanya 10. Enggak dong. Belikan yang paling utama aja yang menurut Anda di sana, dan tolong disesuaikan juga dengan yang disaratkan sama pemberi biasiswanya. Oh, jadi harus relate banget ya sama biasiswanya apa, kemudian siapa pemberi biasiswanya, dan tujuan goals-nya itu apa. Betul. Oke, bener. Nah, sekarang ini, ada dua tipe mahasiswa nih ya. Misalnya ada yang, dia itu full banget kegiatannya, sehingga bahan untuk menulis personal branding itu banyak banget, Mas. Tapi ada juga yang dia itu minim-minim aja, biasa-biasa aja lah. Apa sih yang mungkin Mas Zaki bisa berikan saran untuk tipe yang pertama tadi, yang kebanyakan kegiatan nih, Mas? Apa sarannya? Yang kebanyakan kegiatan, wah ini untuk organisatoris ya namanya. Bisa jadi, bener. Organisatoris atau mereka yang, apa namanya, tidak pingin membuang waktunya sia-sia ketika kuliah. Anak sibuk ya. Anak sibuk, kayak gitu sibuk sekali, kayak gitu jadwalnya sampai padat banget kalau dilihat di kalendernya dia. Nah, ketika menulis ini, tidak semuanya yang Anda ikuti itu harus Anda, Anda harus tulis di situ. Betul. Pilih yang paling penting, yang paling super, yang paling big effort gitu mungkin atau yang apa ya? Yang paling dikuasai. Paling dikuasai, oke. Paling dikuasai. Paling dikuasai. Walaupun Anda ikut organisasi A, B, C, D, E, ikut X-School ini, tidak semuanya kan orang itu superior. Ada bagiannya yang dia mungkin ada di menengah aja atau mungkin di bagian bawah. Jadi, yang ditampilkan ada hal yang superiornya. Hal yang terbaik dari yang dikuasainya itu. Tapi, tanpa mengurangi yang lainnya juga boleh ditampilkan. Karena kegiatan-kegiatan selama dia kuliah, dipadukan dengan nilainya kan nanti juga bisa dilihat juga bagaimana nih anak mengatur manajemen waktunya. Oke, jadi dia sibuk tapi IPK-nya tetap tinggi. Atau dia IPK-nya biasa-biasa aja tapi kesibukannya yang luar biasa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, mungkin nanti bisa dibandingkan. Sama-sama IPK 3,5, dia punya kesibukan kayak gini. Yang satunya IPK 3,5. Tapi, kalau dibandingkan kesibukannya nggak ada. Oke, jadi itu relate sama manajemen waktu mungkin. Manajemen waktu. Kedisiplinan. Betul. Sehingga itu bisa menunjukkan bagaimana personal branding dari si mahasiswa tersebut ya, mas. Betul si anak tersebut. Tanpa harus menyebutkan saya adalah orang yang bagus dalam mengatur waktu. Oke, itu akan tercermin dari tulisan dan juga hasil tadi ya. Betul. IPK dan lain sebagainya. Oke, mas. Nah, untuk tipe yang kedua nih, mas. Tipe yang kedua itu yang aku biasa-biasa aja nih, nggak ada bahan, terus saya harus nulis apa. Nah, ini gimana nih? Semua orang itu pasti diberikan kelebihan masing-masing. Oke. Kelebihan masing-masing. Mungkin yang satunya adalah kelebihannya adalah dengan kegiatan yang penuh, manajemen waktu yang bagus. Yang satunya dia cuma ya mungkin jadi anak yang tidak terlalu banyak bergaul, mungkin ada kesusahan dan lain sebagainya, tapi dia punya kelebihan. Oke. Pasti punya kelebihan. Jadi, kalau untuk anak-anak yang seperti ini, kami di Education YSA, itu biasanya membantu anak ini melalui assessment yang kita miliki untuk mencari kelebihan apa sih yang dia miliki. Pasti ada. Yang tanpa disadari oleh anak itu. Pasti ada, kayak gitu. Jadi, kita bisa ini ya, sebenarnya karena dia sudah punya modal walaupun nggak besar-besar amat, nggak kayak yang tipe A tadi, kita bisa membantu mereka dalam ini mas. Misalnya apa ya, mengeluarkan apa yang mereka punya walaupun sedikit. Nah, itu caranya gimana nih mas? Biasanya kita, kalau kayak gitu, kita biasanya butuh ngobrol dengan mereka. Oh, butuh ngobrol, curhat dulu, eksplorasi. Kita ngobrol aja dulu, eksplor dulu. Oke. Jadi, kan, terkadang kita kan nggak tahu kan kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, dan lain sebagainya. Ketika kita ngobrol sama orang, orang tersebut, misalkan saya ngobrol dengan Mbak Linda, ngobrol apa kayak gitu, Mbak Linda, oh ya ternyata kamu itu orangnya punya manajemen yang bagus ya. Padahal saya tanpa tidak menyadari bahwa saya punya manajemen yang bagus. Dari hasil ngobrol tadi? Hasil dari ngobrol tadi. Oke, ya, ya, ya. Bisa, bisa. Benar-benar. Benar-benar gitu. Kayak gitu, jadi sekarang ini dengan dunia yang ada saat ini kan banyak banget soft skill-soft skill yang ada di sana. Yang tanpa disadari sama teman-teman mahasiswa itu, mereka memilikinya. Oh, iya sih, benar juga sih. Karena kita nggak terasa ya, nggak terasa, tapi kita sebenarnya punya modal dasar itu dari dalam diri diri sendiri. Oke. Betul, betul. Baik, Sobat Online Unipma. Nah, itu tadi terkait tentang masalah personal branding nih. Nah, karena pemata diri kita hari ini berasal dari EducationUSA, ya, kita minta nih, kita minta cerita bagaimana sih, Mas, sebenarnya EducationUSA sendiri itu mempromote teman-teman dari Indonesia untuk studi di USA? Wah, bagaimana? Jadi, kita memberikan informasi ya, sedetail-detailnya, se-unbias mungkin, jadi kita tidak memihak salah satu kampus yang ada di Amerika. Kita profit all information about study in the United States. Jadi, apapun informasi yang... Semacam menjembatani gitu, Kak? Menjembatani. Jadi, Anda nggak harus memikirkan bagaimana untuk mencari funding untuk sekolah ke Amerika. Kita bisa membantu untuk mencari funding-nya. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Oke. Jadi, kita membantu untuk, seperti tadi, salah satu contoh saya, udah, untuk bahkan untuk membantu, apa namanya, teman-teman yang kebingungan untuk menentukan, saya mau melanjutkan studi S2, atau adik-adik dari SMA yang mau ke S1, saya mau kuliah ini jurusan apa? Kita bisa membantu mereka untuk mengarahkan, oh, kamu kemungkinan yang cocok kalau berdasarkan dari yang ada di sini, kamu bisa larinya misalkan kayak ke art, atau ke social science, atau kamu lebih cocoknya ke teknik. Jadi, jurusannya sudah bisa dibantu untuk mengarahkan? Bisa dibantu untuk mengarahkan garis besarnya ya, nanti ketertarikannya mereka kan pasti akan berbeda. Betul. Ada di sana. Nah, itu mereka yang menentukan sendiri ketertarikannya. Kita bantu mengarahkan berdasarkan hasil diskusi itu tadi. Sampai segitunya kita. Sampai prodinya, sampai kampusnya mana yang relevan, seperti itu? Sampai kampus yang relevan, kemudian sampai mendapatkan pendanaan dari kampus tersebut, kemudian kita bantu juga soal pengurusan visanya, sampai, apa namanya, kalau bahasanya sekarang, tutorial keberangkatan. Kita nyebutnya pre-departure orientation. Sampai tutorial keberangkatan, sampai sana ngapain. Apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian sampai sana siapa yang mesti dihubungi, kalau beli, apa sim card di sana seperti apa. Kita perlu nggak sih buka bank account di sana, kalau ada di sana, bisa nggak pakai kartu dari Indonesia. Itu kita provide semuanya informasinya. Sampai segitunya ya, free banget. Betul. Kira-kira kalau teman-teman dari Madiun ini, potensi nggak sih, Mas, bisa kuliah di luar negeri, khususnya di US, kayak gitu? Semua seluruh daerah di Indonesia itu sebenarnya berpotensi untuk sekolah. Tidak menutup kemungkinan ya berarti ya? Tidak menutup kemungkinan. Yang membedakan adalah niatnya saja. Niat motivasi? Motivasi, betul. Motivasinya saja. Nah, berarti untuk sobat online unik mah nih ya, walaupun kita di lokasi mungkin tidak di kota besar, tapi kemungkinan dan kesempatan itu akan selalu ada. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi, nanti Kak Seki akan senantiasa membuka hati, membuka informasi sedetail-detailnya, sehingga ada adik mahasiswa nanti bisa mungkin join, bisa juga berangkat ke luar negeri, nanti akan dibantu oleh Mas Seki. Begitu Kak Las? Betul, apalagi di era digital ini ya. Anda dimanapun, Anda bisa menghubungi kami, kami ada di 6 kota gitu ya, ada di Surabaya, Malang, Jakarta, Medan, sama Aceh. Jadi, Anda boleh memilih dengan siapapun dari kami, kami menyebutnya adalah advisor, boleh menghubungi itu. Dari selama jam kerja kami, dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, dari Senin sampai Jumat, Anda boleh menghubungi kami. Ada email, ada sosial media, Anda mau ngobrol di Zoom, juga bisa. Anda mau menggunakan Google Meet, juga bisa dengan kami. Atau datang ke kantor kami, juga silahkan. Oke, layanan sepenuh hati banget nih, sepenuh hati, bahkan lebih penuh ya dari biasanya. Oke, baik nih Mas Seki, banyak banget yang sudah kita obrolkan hari ini ya. Kira-kira apa nih, close check statement-nya untuk teman-teman mahasiswa, verskiri juga dari Unipma ini sendiri, Mas? Iya, jadi teman-teman yang di daerah, jangan minder. Oke, jangan minder. Jangan minder, jangan minder karena saya dari daerah, enggak, kayak gitu. Bukan berarti mereka yang kuliahnya di kota besar, dari kampus-kampus yang mungkin punya nama di Indonesia, mereka punya jaminan mutu, kayak gitu. Enggak, semuanya yang menentukan adalah personalnya masing-masing. Personalnya masing-masing ya? Personalnya masing-masing, bukan dari universitas negeri ataupun swasta. Kualitasnya adalah pada personalnya masing-masing. Kepada teman-teman first graduate itulah yang menentukan. Oke, sip. Berarti tetap semangat buat teman-teman Unipma, kita bisa meraih mimpi kita dimanapun berada, yang penting adalah niat dan juga motivasi dari kita. Oke, sobat online Unipma, itu tadi adalah wawancara kita dengan Mas Seki Sulkarnain dari Education USA yang sudah mampir ke Unipma nih. Sudah banyak banget yang kita dapatkan informasi dan juga apa ya, semacam semangat dari Mas Seki untuk teman-teman mahasiswa Unipma, untuk para first graduate. Dan bagi kami, tim Unipma untuk selalu mengembangkan prestasi dari mahasiswa. Oke, saya rasa itu untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Unipma Smart and Competitive. Unipma Smart and Competitive. Terima kasih.